Ridayah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa TV Sunnah Dan pendengar radio kita FM Dimana pun anda berada Bagaimana kabarnya pemirsa Di kesempatan malam hari ini Kami doakan semoga senantiasa Dalam keadaan sehat Dan selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Alhamdulillah Selanjutnya kita bisa berjumpa Kembali di semata malam hari ini Kembali menemani anda Di rangkaian program keluarga mengaji Seperti biasa Di pukul 8 malam Bisa dimengar radio radio Tahun 20 Kembali kami hajarkan Di acara kalam Bersama guru kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya insya Alhamdulillah ко ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kembali kebahagiaan di kajian live bagi anda yang sekarang sedang mendengarkan di frekuensi 94.3 FM MHz anda juga bisa tentunya menyaksikan kami di TV para bolanda sekalian di frekuensi telkom 3766 H218 H218 di frekuensi telkom di TV satelit anda bisa di channel kami di 3766 H218 atau anda juga bisa melalui layanan sosial media kita insya Allah kita juga akan hadirkan streaming di Facebook maupun di Youtube kami dengan akun kami TV Sunah atau Radio Kita FM Alhamdulillah mendengar Radio Kita TV di semata malam hari ini juga seperti biasa kembali kami hadirkan dengan kajian 2 sesi sesi yang pertama ini sesi penyampaian material dan sesi yang kedua insya Allah kita akan hadirkan sesi tanya jawab maka bagi membiar saya ingin bertanya di semata malam hari ini yang tentu bisa dengar Radio Kita TV bisa mengirimkan di awal waktu baik itu melalui layanan WhatsApp kami atau SMS di 0852 10 943 baik itu pesan singkat face note maupun telepon insya Allah kita akan angkat di sesi kedua nanti atau anda penggirsa yang tentu ingin berinteraksi secara langsung bersama kami di studio bisa melalui layanan telepon kami di nomor telepon kami 0231 488 281 insya Allah kita akan angkat juga di sesi kedua nanti baiklah kami ingin di rahmat Allah SWT untuk menyefektifkan waktu ya langsung aja kita akan simak bersama kajian semata malam hari ini kepada Ustaz dipersilahkan tafadal bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT setelah kita mempunyai syukur kehadirat Allah SWT dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wassalam tema kita kali ini adalah seorang mu'min bagikan pohon yang tinggi menjulang nah saya sekalian sungguh sangat indah apa yang Allah SWT gambarkan dan umpamakan seorang yang beriman bagaikan pohon yang kokoh bahkan tinggi menjulang sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24 kata Allah SWT a'udhu a'udhu billahi minasyaitanirrojim alamtara tidakkah engkau melihat wa'i muhammad sallam kaifah bagaimana doraballahu Allah membikin masalah suatu permisalan atau perumpamaan yang berupa kalimatan ta'ibatan itu kalimat ta'ibah kalimat yang baik la ilaha ilallah kalimat tawhid yang tentu dimiliki oleh seorang yang beriman dimana dengan ketawahidan ini hati mereka penuh dengan keimanan dan bahkan sangat kokoh keimanannya di dalam hati mereka dan tentunya Allah umpamakan kasyajaratin ta'ibah seperti layaknya sebuah pohon yang baik yang bagus seperti apakah cirinya atau sifatnya atau syaratnya dikatakan pohon ini adalah pohon yang bagus kasyajaratin ta'ibah seperti pohon yang bagus yang pertama syaratnya adalah asluha sabitun asluha yaitu akarnya ya betul-betul sabitun kokoh menghunjam ke bumi dengan kuat yang sehingga walaupun pohon ini tinggi bahkan tinggi menjulang karena akarnya sangat kokoh sangat kuat akidahnya ketauhidannya keimanannya sangat menancap dengan kokoh dan kuat maka maka walaupun pohonnya sangat tinggi menjulang tidak akan pernah roboh jadi pohon yang baik adalah cirinya akarnya itu kokoh wafar wafar dan tentu cabang-cabangnya fis sama di langit artinya betul-betul tinggi menjulang di atas dan kita tahu betapa besar tiupan angin terpaan angin manakala semakin tinggi itu pohon akan semakin kencang terpaan angin tersebut dan sesekalian ketahuilah bahwa orang yang beriman orang yang akidahnya keimanannya luar biasa kokohnya itu akan membangun di atasnya akan menumbuhkan ya di atasnya adalah batang pohon dan ranting-ranting yang sangat tinggi menjulang sangat lebat dan itu adalah mengumpamakan amal-amal soleh yang mereka lakukan amal-amal soleh semakin tinggi semakin meningkat semakin berkembang dan terus tentu tidak pernah berhenti yang dilakukan oleh seorang yang beriman seorang mu'min yang tertanam di dalam jiwanya dalam hatinya ketauhidan kepada Allah la ilaha ilallah maka melahirkan amal soleh yang begitu tinggi menjulang begitu melambung berkembang dan terus semakin berkembang namun berbarengan dengan perkembangan semakin tingginya itu pohon semakin banyaknya amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang yang beriman sudah barang tentu ujian cobaan tantangan dan rintangan begitu sangat besar dan bahkan begitu sangat berat namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran penuh ketabahan penuh ketagaran tidak pernah putus asa dan tidak pernah menyerah berhenti untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjuang dan beramal soleh demi kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin makanya Allah katakan di ayat berikutnya tukti ukulaha kulahinin bidhirobbia tukti ukulaha mendatangkan yakni buah-buahan yang keluar yang dihasilkan dari pohon tersebut kulahinin setiap saat setiap waktu terus menerus bukan musliman bidhirobbia dengan seizin Tuhannya dengan seizin Rabbnya dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala seris-serian apa yang Allah umpamakan di dalam firmanya surat Ibrahim ayat 24 dan 25 ini menggambarkan betapa indahnya keberadaan diri seorang yang beriman seorang yang ahli Tauhid yang betul-betul memiliki akidah yang kuat di dalam jiwanya di dalam hatinya memiliki keimanan yang sangat kokoh yang kemudian melahirkan mendorong untuk beramal soleh untuk melakukan amal-amal kebajikan menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berjuang berjihad dan terus melakukan apa yang masalah buat umat buat Islam dan kaum muslimin tidak pernah berhenti tidak pernah melemah walaupun tentu banyak sekali tantangan rintangan ujian dan terpaan yang menghantam mereka tidak pernah patah tidak pernah tumbang itu pohon karena karena kokohnya akarnya saat menghunjam ke bumi dan seselian tentunya tidaklah menimpa seorang yang beriman dari tantangan ujian penderitaan kelelahan dan keletihan atau bahkan segala sesuatu apapun yang menyakiti baik fisiknya maupun hatinya itu akan mendatangkan hikmah dengan diampuninya segala dosa yang dia lakukan dan tentu dengan kesabaran yang maksimal seorang yang beriman akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha ma'as sabirin sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Allah akan memuliakan mereka Allah akan meridui mereka dan Allah akan mengangkat derajat kemuliaan mereka hebatnya pohon yang tinggi menjulang dengan akar yang sangat kokoh menghunjam ke bumi dan itu tidak mungkin dimiliki kecuali pada diri seorang yang beriman pada diri seorang yang mu'min yang hatinya keyakinannya keimanannya sangat teguh dan sangat kokoh yang melahirkan semangat perjuangannya untuk beramal soleh untuk melakukan apa yang maslahat bagi Islam dan kaum muslimin dengan terus menerus tanpa musliman tanpa berhenti dan itulah kehebatan orang-orang yang beriman saudara sekalian maka dari itu tidak heran kalau Allah mengajakan kecuali orang yang beriman dan beramal soleh maka bagi mereka pahala yang tidak akan pernah berhenti tidak akan pernah berhenti terputus terus pahala 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 dia meraih dan menggapainya dan ini luar biasa hanya dimiliki oleh seorang yang beriman saja kini demikian mudah-mudahan kita termasuk dalamnya dicontohkan ketika angin biasa melaju ke arahnya maka dia akan bertahan dan lain sebagainya insyaallah biasa TV senang dan mendengar radio ke TV untuk anda yang ingin bertanya melalui layanan whatsapp bisa langsung saja kirim ke nomor whatsapp kami 0 852 10 943 943 atau anda juga bisa melalui layanan telepon kami di 0 2 3 1 4 8 8 2 8 baiklah mengiksa TV sunah dan pendengar radio GTFM dimanapun anda berada tetap bersama kami di 9.3 FM Megahertz dan di TV sunah berbagi sedekah menebar hidayah TV sunah berbagi sedekah menebar hidayah A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim 1 3 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 21 22 23 23 22 24 24 26 28 28 30 31 32 33 32 30 33 34 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 Itulah perumpamaan bahasa Arab yang akhirnya menjadi motivasi saya untuk membeli rumah di sini Karena semuanya berawal dari tetangga lingkungan yang islami di perum Gerhamas Depok ini Membuat saya betah tinggal di sini Lingkungan yang baik juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak kita nantinya Dan Alhamdulillah rencananya di sini akan dibangun masjid Yang akan ada kajian rutin Masya Allah Gerhamas Depok Cirebon Memiliki fasilitas standar klaster perumahan One Gate System 4 km ke pintu tol Plumbon 3 km ke rumah sakit Mitra Plumbon 2 km ke geria Departemen Stor Jamblang 170 meter akses Jalan Raya Pantura Dan insya Allah akan segera dibangun masjid di dalam kawasan perumahan Gerhamas Depok Cirebon Beneran masih gak tertarik tinggal di lingkungan islami Dan bertetangga dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah nabi Buruan ambil sekarang sebelum kehabisan Masih tersedia 8 unit rumah dan 3 unit ruko Info lebih lanjut silahkan hubungi 0852-8029-1465 0852-8029-1465 Gerhamas Depok Cirebon Aman Nyaman Halal Assalamualaikum selamat menikmati 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 bagaimana caranya selamat menikmati 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 Dan ketaatan itu berupa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Oleh karena itu, kalau kita ingin memiliki hati yang takut kepada Allah, yang sehingga kita mentaatinya, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, maka jadilah seorang ulama. Bagaimana caranya menjadi seorang ulama? Ya tentu kita harus semangat, harus rajin belajar mencari ilmu. Oleh karena Nabi Muhammad SAW mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu. Kata beliau, Mencari ilmu itu fardu wajib atas setiap Muslim. Agar umat beliau semuanya menjadi ulama. Karena mencari ilmu. Bahkan diwajibkan mencari ilmu tentang agama Islam ini. Kalau kita tidak mengetahui ilmu Islam, tidak faham tentang hukum-hukum Islam, mana mungkin kita akan menjadi manusia yang taat, yang bisa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sedangkan ilmu-ilmu Islam itu sumbernya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Nah, oleh karenanya Allah SWT pun berfirman di dalam surat Al-Anfal, ayat yang kedua. Kata Allah, Innamal mu'minun, hanya saja orang-orang yang beriman itu. Kata Allah, Manakala disebut nama Allah, hati mereka itu bergetar, gemetar, merasa takut kepada Allah. Sehingga mereka menjadi para hambaknya yang taat. Melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Karena hatinya bergetar, hatinya takut sama Allah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quran, maka bertambah imannya. Nah, kita tahu Al-Quran adalah sumber ilmu. Manakala kita mendengar Al-Quran dibacakan dan Al-Quran dijelaskan isi kandungannya, kita bertambah ilmu. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah ketakutannya kepada Allah, semakin bertambah iman. Dan itulah caranya, itulah jalannya. Jadi, kita harus rajin mencari ilmu tentang agama ini, ya tentu tidak mesti menjadi santri di pesantri, tidak mesti. dimanapun majlis-majlis ilmu diadakan, maka kita berupaya untuk menghadirinya secara langsung dengan sekuat tenaga. Dengan penuh semangat. supaya kita mendapatkan ilmu dan bahkan menambah ilmu. Dengan bertambahnya ilmu, akan bertambah iman, akan bertambah rasa takutnya kepada Allah, dan akan bertambah ketaatannya kepada Allah SWT. melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya karena rasa takutnya kepada Allah. Orang gampang berbuat maksiat itu karena tidak punya rasa takut kepada Allah. Orang males untuk beramal soleh itu karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah SWT. Jadi, dengan rasa takut kepada Allah inilah yang akan mendorong kita untuk semangat beramal soleh dan untuk meninggalkan maksiat. Demikian Allah SWT. Baik, Masya Allah. Syukur Masa Jawa Zulmukharan atas jawabannya di semuatan malam hari ini. Dan demikian ya, Mewirsa dan pendengar Radio Ketua TV dimana pun Anda berada. Semoga apa yang telah disobaikan. Bisa membawa kiri jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di kesempatan malam hari ini ya. Mewirsa yang Masya Allah nanti mengingatkan kita untuk nantiasa menanamkan ya pada diri kita rasa takut kepada Allah SWT. Ya, Pemirsa yang terahmat Allah SWT kita kembali di pertanyaan selanjutnya ya yang sudah masuk melalui layanan WhatsApp kami. Ya, disini datangnya dari Mbak Allah ya. Tidak menyebutkan tempatnya dimana Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ustaz, saya pernah menasehati teman saya yang akan tapi dia beranggapan bahwa ketika orang tua ridho maka Allah juga akan ridho. Nah, katanya orang tua saya tidak melarang artinya kan Allah ridhoi gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ustaz? Ya, ini berbahaya sekali ya. Orang yang tidak punya rasa cemburu ya, padahal anak gadisnya dilecehkan atau dinista atau mohon maaf ya dipacari ataupun bahkan Ya, na'udzubillah min zalik melakukan berbuat dan dosa Ini kata Nabi S.A.W. tidak akan mencium bau surga Jadi, kalau orang tua tidak cemburu tidak marah bahkan senang anaknya dipacari anak gadisnya dipacari atau membiarkan anak apa jakaknya anak jakaknya berpacaran maka kata Nabi tidak akan mencium bau surga berbahaya sekali dan itu ya, semua binatang punya rasa cemburu ya kecuali babi yang tidak punya rasa cemburu ini sangat celik sekali tentunya oleh karenanya sosialian bukan berarti kalau orang tua ridho Allah akan ridho tidak seperti itu penerapan dalil ya kita lihat bagaimana mungkin Allah akan ridho terhadap perbuatan maksiat dan dosa bahkan justru saya khawatir orang tua ini akan terkena dosa karena apa? karena dia mendukung perbuatan dosa maksiat Allah berfirman wa ta'awanu albiri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan jangan sampai kalian tolong menolong mendukung ya istilahnya awalnya wa ta'awanu albiri wa taqwa ya tolong menolong kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan ya saling mendukung lah kalian terhadap istilahnya kebaikan dan ketakwaan wa la ta'awanu alal ismi wal udwan dan jangan kalian tolong menolong ya saling mendukung dalam hal perbuatan dosa dan kemahsiatan jadi orang tua yang seperti itu dia terkena dosa kalau saja orang tua membiarkan atau merestui meridoi anaknya berbuat dosa padahal Allah mengatakan walau taqrobu zina jangan kalian mendekati perbuatan zina karena berpacaran adalah perbuatan yang mengantarkan seseorang untuk berzina jangan sampai kita melanggar laran Allah bukannya Allah ridho malah Allah murga kepada orang tuanya dan terhadap pelakunya anaknya itu yang senang melakukan pacaran demikian Allah ta'ala Masya Allah syukuran saja atas jawabannya di kesempatan malam hari ini dan demikian ya biarsa dan pendengar Radio Ketika TV dimana pun anda berada semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di malam hari ini kami berikan sempatan bagi anda pemirsa dan pendengar Radio Ketika TV yang ingin bertanya melalui layanan telepon baik itu di nomor telepon kami 0231-488-281 atau anda juga bisa melalui layanan whatsapp ya pemirsa di nomor whatsapp kami 08-52-10-943-9 9-4-3 baik itu telepon ya voice tone maupun juga sms ya bisa digunakan di nomor tersebut ya pemirsa yang terahmat Allah sambil menunggu ya penampuan yang ingin bergabung di malam hari ini kita akan bacakan terlebih dahulu ya pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan whatsapp kami disini datangnya dari hamba Allah tidak menyebutkan namanya di 08773 sekian-sekian bismillah assalamualaikum ustad walaikum assalamualaikum rahmatullahi ustad mau menanya dalam fokus menuntut ilmu seorang mu'min ustad mana dulu yang perlu dipelajari akhlakkah al-qur'ankah atau kitab-kitab besarkah ustad katanya ya akhlak semuanya adalah sumbernya al-qur'an apa lagi tadi kitab-kitab ya kitab-kitab juga sumbernya dari al-qur'an semua ilmu apapun sumbernya adalah dari al-qur'an jadi tidak bisa kita pisah-pisahkan dan kita tahu dikala Aisyah r.a ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah beliau menjawab karena khul-qur'an akhlaknya Rasulullah itu adalah al-qur'an jadi tidak bisa dipisah-pisahkan antara akhlak dengan al-qur'an pelajari al-qur'an kemudian diamalkan maka itulah akhlak demikian Allah insyaAllah syukur atas jawabannya di malam hari ini dan demikian ya biasa dan pendengar radio kota TV dimanapun anda berada semoga penyelah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan di hadirkan semataan malam hari ini kita lanjutkan pemirsa pertanyaan yang sudah masuk ya melalui danan whatsapp kami disini ya pemirsa tidak menyukur nama Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah seorang muslim ya atau seorang islam boleh tinggal serumah dengan orang non muslim Ustaz apakah dibolehkan sholat di rumahnya juga Ustaz Tidak ada larangan untuk kita berteman hanya sekedar berteman ya bukan teman akrab artinya kita bermuamalah dengan orang non muslim maka tidak ada larangan silakan selagi ya tentu tidak ada kemaksiatan yang ada di rumah itu atau yang bersangkutan tidak melakukan kemaksiatan di dalam rumah tersebut demikian Allah wa ta'ala baik syukur atas jawabannya dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Ketua TV dimana pun anda berada semoga jawaban yang telah disampaikan bisa memakai jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di malam hari ini kita akan lanjutkan pemirsa Radio Ketua TV dimana pun anda berada pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan whatsapp kami disini datangnya dari Ibnu Ditang Dangkil ya insyaallah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam dari Ibnu Ditangkil Ustaz izin bertanya bagaimana dengan fenomena jam sekarang nih Ustaz yang banyak sekali orang-orang yang berbuat kebaikan tapi dijadikan konten katanya buat di Youtube maupun di Facebook saat kemudian di share yang sehingga bisa viral komentar like juga banyak sehingga ketika ditanya set katanya ini untuk memotivasi agar semua orang berbuat baik apakah ini juga bisa dikatakan ria atau dan sebagainya iya belum tentu memang ikhlas dan ria itu adanya dalam hati dan Allah tidak melarang ya kita sodakom misalnya terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi sama saja boleh ya diketahui oleh orang banyak ataupun tidak tidak ada masalah tidak ada larangan yang penting ikhlas nah itu yang dengan catatan ikhlas kalau tidak ikhlas walaupun sembunyi-sembunyi ya tetap saja tidak akan diterima oleh Allah kebaikannya ya namun kita perlu hati-hati dalam hal ini ya jangan sampai kita akhirnya terseret kepada ria ya itu itu yang perlu kita hati-hati perlu kita luruskan niat kita boleh saja kalau misalnya kita beramal dilihat sama orang lain dengan tujuan ya agar orang lain itu meniru kebaikan kita atau mencontoh dan mengikuti kebaikan kita itu malah kita dapat pahala ya sebanyak ya dari orang-orang yang mengikuti kita dalam kebaikan dan itu yang disebutkan dalam hadis nabi mansanna sunatan hasanatan ya dimana kita berbuat kebaikan kemudian kebaikan kita ini diikuti dicontoh ditiru oleh orang banyak itu tentu keutamaan tersendiri baginya ya namun manakala niatannya adalah kandaria ya maka sia-sia bahkan berdosa demikian Allah insyaallah baik syukur syukur atas jawabannya di kesempatan malam hari ini dan demikian pemirsa dan pendengar radio kata tv dimanapun anda berada kamu ucapkan terima kasih jasa mengharan atas kebersamaan anda di frekuensi 94.3 FM megahertz dan anda juga pemirsa mendengar radio kata tv yang sudah bergabung yang sudah berpartisipasi atau bahkan bertanya di kesempatan malam hari ini semoga apa yang tadi disampaikan juga bisa menjadi manfaat bisa menjadi jalan keluar dan solusi untuk kita semuanya pemirsa agar senantiasa menjalankan ketahatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian pendengar radio kata tv dimanapun anda berada pada akhirnya saya dan juga usad dan juga kru yang bertugas pendengar radio kata tv pembidu untuk diri dari hadapan anda di rangka jam kalam kajian dari pengalaman hari semoga bermanfaat misal pendengar radio kata tv dan mari kita akhiri berjumpa kita semoga malam hari ini dengan doa kahveratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu allah ilah ilah antas agfirka wa ta'ala wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TV Sunnah